Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli'ala Muhammad Wa'ala'ali Muhammad Masa depan bukanlah nanti Masa depan bukanlah Bulan depan, tahun depan, lima tahun ke depan Masa depan adalah sekarang Adalah hari ini Adalah detik-detik yang aneh lakukan hari ini Kita sedang menciptakan masa depan Jika hari ini Jika detik ini Jika minggu ini Anda atau kita Selalu melakukan hal yang baik Melakukan hal yang direncanakan Yang sesuai dengan Tujuan jangka pendek Jangka menengah dan jangka panjang Anda sedang mengkrit masa depan Orang yang berpikiran Masa depan adalah nanti Nanti kalau saya sudah punya modal Nanti kalau saya sekolah di tempat yang sempurna Nanti kalau segala fasilitas disediakan Nanti kalau saya sudah bisa ini, bisa ini, bisa itu Itu adalah menghayal Jadi kalau Anda, kalau kita sekarang ini Tidak sabar dalam belajar Tidak sabar dalam mengulang-ulang pelajaran Tidak sabar dalam bertanya Tidak sabar dalam melakukan kontemplasi Melakukan refleksi Melakukan tafakur Anda tidak punya masa depan Kita tidak punya masa depan Anda, kita akan menjadi beban keluarga Menjadi beban masyarakat Keberadaan Anda Sama dengan ketiadaan Anda Bahkan orang mengharapkan Ketiadaan Anda Ketiadaan kita Karena kita akan jadi beban Sekarang mungkin tidak tampak Tidak terlihat beban itu Tapi Dengan kebiasaan Anda yang tidak baik Tidur tidak teratur Tidak olahraga Tidak banyak membaca Tidak banyak melakukan mutola Tidak berpikiran positif Jarang membaca Al-Quran Jarang berdoa Jarang berjamaah Maka sesungguhnya Kita atau Anda Sedang merusak Masa depan Sedang membunuh Masa depan Dan siap-siap Menjadi beban keluarga Beban masyarakat Bahkan mungkin Sampah masyarakat Anda adalah apa Yang Anda lakukan Setiap hari Bukan setiap minggu Bukan setiap bulan Karena yang terbaik Yang Anda lakukan Adalah proses Cintailah proses Sabarlah dalam Menata hati Menata emosi Perkuatkanlah Nutrisi semangat Anda Dengan Solat dan puasa Allah memerintahkan Minta bantuan Dengan sabar Dan solat Karena hidup ini Memang tidak mudah Perjalanan menjadi Ilmuwan itu Tidak mudah Butuh bantuan Butuh pelindung Dan pelindungnya Adalah solat Dan sabar Sabar Menurut Mullah Sadra Adalah berpuasa Berpuasalah Di hari-hari Anda Libur Berpuasalah Di hari-hari Anda Tidak sibuk Karena itu Akan memperkuat Stamina Anda Solatlah berjamah Itu akan Menghangatkan Iman Anda Menghangatkan Ruh Anda Sehingga kita Sehingga kita Tidak mudah Dikelabui Diserang oleh setan Setan yang Membuat kita Putus asa Setan yang Membuat kita Lemah Setan Membuat kita Tidak percaya diri Setan yang akan Menjikal Anda Menjadi ilmuwan Menjadi ulama Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh